Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di san san tv Bagaimana kabar kalian hari ini semoga selalu sehat ya Oh iya di Jogja ini tiga hari terakhir ini sedang ada kontes cana terbesar ini teman-teman kalau nggak salah sih 999 tank itu kalau keisi semua dan rencananya hari ini aku ingin main kesana ini sebenarnya hari terakhir ini hari Minggu aku bikin video ini hari terakhir aku kesana nanti kita lihat ikan-ikannya seperti apa kita review lagi setelah lama kita tidak nge-review ikan-ikan yang ada di kontes nah kebetulan ikanku sendiri juga ikut cuma pakai nama orang lain karena yang daftarin orang lain ya kita lihat seperti apa sebelum kesana nih protokol kesehatan harus dijalani dulu nih kita pakai masker fit dan kita berangkat dan ini dia nih teman-teman kita sudah sampai di tempat kontas Jogja Royal Chana yang kelima Wah tidak terasa ya sudah Jogja Royal Chana yang kelima dan ini hari Sabtu eh sorry sorry hari Jumat malam ini sudah dinilai dan bisa dilihat itu itu sudah di apa sudah dikasih nilai kita lihat ya seperti ini nah seperti itu ya Oh ya hari ini aku cuma pakai kamera HP ya jadi ya mungkin agak tidak terlalu bagus soundnya tapi kalau kualitasnya oke lah ya aku pakai 4k ini nanti kita jalan-jalan karena ini banyak sekali Oh ya eh apa Jogja Royal Chana ini diadakan tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari dan di selebarannya sih ini 999 tank nanti kita lihat seperti apa ya dan disini ini dari sana sampai sini ini pulkra junior ini tuh Wow mentalnya keren-keren ini tuh ini nomor 32 kalau yang ini nomor 31 Oh ya ini mana ya punyanya bloody fish punyanya bloody fish ini yang nomor 20 nih Oke kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ini nanti kita jadi youtuber nggak modal ini cuma pakai HP ini nggak seperti biasa gue pakai kamera gede nah ini yang auranti junior Oh bagus-bagus loh Wah keren ya jadi kalau auranti itu yang dinilai dari barnya dia lebih berwarna oranye terus dari adaptasi juga mental cuma kerennya itu auranti sama pulkra itu biasanya mentalnya tidak tidak terlalu ngedown ya ketika diikutkan kontes seperti ini dia kalau dikasih tangan biasanya pasti akan flaring kita jalan lagi ya Nah kalau yang disini ini kelas progress untuk cana mario lides kecil-kecil tapi bunganya sudah bagus nih kayak gini nih Wow mentalnya keren ini nomor 24 cuma untuk warna dia belum terlalu tajam dia kita cari lagi ya Wah ini juga ini kalau kelas progress itu dibawah 20 cm warna lagi ya ini aku cuma lihat yang bagus-bagus aja ya yang menarik perhatianku ini keren ini ini kira-kira 19 20 cm lah tapi bunganya loh Ayo sini tak lihatin tuh iya kan bunganya tuh ngeri bes ngeri ngeri nah ini warnanya sudah mulai naik dia sudah mulai oranye seperti yang sudah-sudah ya jadi untuk warna maru itu untuk poin tertinggi itu yang berwarna oranye kalau yang ini mana ini Oh ikan lelang Oh ya di sini juga ada lelangan untuk amal teman-teman Jadi kalau kalian kesini bisa datang sih tapi ya kayaknya sih telat ya karena ini hari terakhir dan paling aku uploadnya besok hari Senin ini ini yang kelas progress untuk red maru mana lagi ya kita lihat ya Nah ini nih ini juga menarik nih warnanya rapi gede-gede kayak gini ini nomor 11 wih bunganya sampai punggung ya ini baru belum pecah semuanya ini tapi keren ini besok nantinya warnanya rapi Hai tak lihatin punyanya palagan akuatik nih Nah ini punyanya palagan akuatik Mas Nopal ini woi Oh sorry ini ternyata untuk kelas progress teman-teman nomor 32 ini untuk kelas progress Hai bukan red maru ya kita balik lagi ke red maru nih yang mana ya ini ngedrop warnanya tapi bunganya oke ini juga keren ini lanjut lagi Hai setelah tadi dari julu progress red progress kita balik lagi nih ini kelas pulkra senior Hai Hai wah yulisportnya juga oke nih gondrong pula ini yang kelas auranti senior ini juga oke nih wah pokoknya di auranti itu sadis-sadis lanjut lagi ya aku mau nilai ikanku ini nilai Hai nah kalau ini di kelas Juvenil ini maru Juvenil untuk red maru ini wah sadis-sadis loh kalau di Jogja kelas Juvenil ini Hai mana ya Hai punyanya dari maruman akademi ini katanya suruh ini suruh review Hai nomor 10 red ini kayaknya punya si pamungkas ini kayaknya nih Hai nah ini kayaknya punyanya maruman akademi ini kalau di tiktok namanya maruman lagi ngedrop mas tapi keren bunganya nih kalau yang ini di lanjut lagi ya cc bunganya sadis-sadis lebih ngeri ngeri Hai ini nomor 21 nih nggak pernah lelah dia kalian mau lihat nggak punya aku yang mana ini yang yang lagi ngeker ini punya aku ini Wih sini loh ini memang iseng-iseng ikut ini nggak ada mental sama sekali ngeker nggak ada warna his penggembira pokoknya Hai lanjut lagi ya ini di kelas Asia Tika senior ini ada si gondrong di depan kita ini wuuh lihat di mentalnya ini gondrongnya wesh elak-elak rata ucuku rambut iki wadih waduh ini luka ini mungkin melompat lanjut lagi ya Hai ini sudah ada yang dikasih nilai ini ternyata teman-teman kita lihat ya satu saja wah ini keren ini loh nomor 29 ini ini adaptasi 30 bunga 8 warna 10 mental 11 bar 69 total 74 wah bisa jadi salah satu kandidat juara ini asalkan saat penjurian dia perform yang ini juga nih mental 30 warna 7 eh warna 11 bunga 7 mental 10 bar 6 perlima ini warna 4 ini karena kurang pekat ini 38 4 11 6 per 6 kita ngambilnya acak aja ya ini di kelas auranti jumbo ini ternyata di kelas auranti ini ada tiga kelas junior senior sama jumbo jumbo yang gede-gede nih wesh ini gondrong sekali ini iya di mentalnya inilah yang aku suka dari auranti itu kayak gini tuh kasih tangan dia langsung flaring seperti ini sorry guys kita balik lagi di kelas juvenile ya ini ikanku ini hasilnya seperti yang sudah aku duga adaptasi kurang bunga ya oke lah warna ini warna memang tidak ada dari awal aku masukin ini memang ini kalah diwarna sama mental mentalnya juga 7 dapat poin 57 ya lumayan lah karena aku ngincur bunganya ini kira-kira seperti ini dapat poin berapa ya lumayan lah dapat sembilan ya untuk ikan yang memang belum siap sebenarnya ini baru di progres bunga belum pernah kena udang sama sekali ini belum pernah kena air ketapang ya seperti ini jadinya teman-teman hahaha oke lah ya no bet lah ya dan ini yang kelas juve red maru ini ya tidak bisa kulihat satu persatu tidak bisa kulihatin satu persatu teman-teman oke lanjutnya di kelas limbata nah di kelas limbata ini ada yang menarik perhatianku ini sorry perhatianku ini limbata granit namanya dulu yang pernah aku pengen tapi belum terlaksana karena ternyata mahal teman-teman kita lanjut lagi ya ini ada satu limbata yang menarik perhatianku nanti aku cari ya ini di nomor 23 limbata teman-teman finnya cakep banget ini rimnya ini loh wah sadis bagus ini nomor 23 keren semoga juara ya dan ini di kelas junior nih untuk jelo marulides bunganya keren ya cuma warnanya belum terlalu oke nih teman-teman tapi lihat nih kualitas dari adaptasi dan mentalnya ini wah ini yang sudah dapat nih ini nomor 8 ini 30 10 6 11 nomor 9 nah warnanya masih kurang kita cari lagi ya dan ini yang menarik perhatianku juga nih teman-teman teman-teman nomor 13 untuk kelas junior redmaru ini poinnya 25 mungkin pas adaptasi eh sorry pas penjurian adaptasinya kurang ini mager atau gimana tapi untuk bunga warna mental oke nih teman-teman poin 78 totalnya nih ikannya kayak gini nih kemungkinan saat penjurian ikan ini tidak perform atau mentalnya ngedown jadi makanya adaptasinya 25 yuk lanjut lagi ya ini kelas andraw ini teman-teman aku nemu yang gondrong banget ini nomor 34 ini gondrong ini kalau mau flaring dia ini juga ini juga rata-rata gondrong semua ini wah mentalnya ini ini nomor 18 wah gondrong ya bagus ini juga ini dan di eh Jogja Royal Cana yang kelima ini ini juga ada kelas unik ini teman-teman kelas unik ikan-ikan yang mempunyai keunikan ini kayak ini nih wah apalagi yang ini nih kayak kuda ini hahaha ikan lucu-lucu dan ini untuk kelas Red Maru Junior ini wah gemuk ini nomor 02 hei bunganya oke oke loh wah oke lanjut lagi ya dan ini yang untuk kelas senior Maru Yulu wah ini kemarin bagus banget loh ini kuning cuma agak gemuk nomor 6 poin 69 wah ini yang keren ini poin 75 warnanya ya cakep oke 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 lanjut lagi ya yang lainnya dan ini untuk kelas Red Maru Senior ini ini untuk kelas Red ini ini memang rata-rata magernya agak lama adaptasinya agak lama ini teman-teman ini dapat poin 7 poin 7 yang ini juga dapat poin 7 yang ini juga dapat poin 7 pas pencurian mungkin mager ini ini poin 25 oke lanjut ya wih wah bunganya bos dan lanjut lagi nih teman-teman di kelas Jumbo Jilu Maru ya ini kelas yang aku ikutin cuma sayangnya di Jogja Royal Chana yang kelima ini Reju eh sorry Jilu Jumbo cuma ada 4 ini teman-teman kita review satu persatu ya ini nomor 1 nih poin 58 ini nomor 2 poin 68 dan ini ikanku ini teman-teman poin 76 30 bunga 11 warna 11 mental 10 bar 6 per 8 cuma kemarin sayangnya bibirnya kayaknya nabrak kaca ini hey boy ini namanya si Mika ini teman-teman cuma ya kurang greget aja ini ini yang nomor 1 dapat poin 71 nih jadi ya bisa dipastikan si Mika ini dapat podium pertama untuk kelas Jilu Jumbo ini teman-teman Alhamdulillah cuma ya seperti yang aku bilang tadi kurang greget kenapa karena ini cuma 4 peserta ya oke kita lanjut lagi ya ini yang kelas Red Jumbo ini teman-teman poin 47 ini kita cari yang juaranya ya sepertinya ini juaranya ini nomor 4 ini ini dapat poin 73 oh sorry ternyata ini juaranya ini poin 75 nomor 7 gak tau punya siapa ini dan Alhamdulillah ya semua kelas sudah kita kita lihatkan ya walaupun agak terburu-buru ya HP ku lupi ternyata semua oke gitu aja terima kasih yang sudah menonton jangan jangan lupa like share dan subscribe kita jumpa di video sancar berikutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih